Kita ke informasi lainnya, Pemirsa Deputi Kajian Lemhanas mencatat potensi ekspor sawit nasional. Di tahun 2021 bisa terus merangkak seiring dengan pemulihan ekonomi sejumlah negara tujuan ekspor sawit Indonesia. Pandemi COVID-19 ternyata tidak berpengaruh besar ke industri perkebunan sawit maupun CPO Indonesia. Di tahun 2020, meskipun secara volume ekspor sawit turun, namun secara nilai ekspor sawit masih cukup tinggi. Deputi Kajian Lemhanas Prof. Reni Marjeni menegaskan penurunan volume terjadi ke beberapa negara tujuan ekspor utama sawit seperti Uni Eropa, Tiongkok, Bangladesh, dan Afrika yang secara total volume turun sebesar 6,05 persen dibandingkan tahun 2019. Namun secara nilai ekspor justru mengalami kenaikan seiring meningkatnya harga CPO dan permintaan ekspor. Total nilai ekspor minyak sawit di 2020 sebesar 22 miliar dolar Amerika, naik 2 miliar dolar Amerika Serikat jika dibandingkan dengan tahun 2019. Ini dipertirakan akan terjadi kenaikan sebesar 2,3 persen dibandingkan tahun 2020. Ini data yang diambil dari ada 2 faktor, yaitu optimisme ke vaksin. Kalau seandainya vaksin hari ini terlaksana dengan baik, ini tidak akan berkonsumsi positif terhadap ekonomi di dunia. Kemudian baik.